Halo cofrens, untuk menyelesaikan soal ini, yang kita tahu di sini kita punya biaya awalnya itu Vika membutuhkan 2 juta rupiah, sedangkan keuntungannya setiap bulan itu adalah 1.500.000. Nah di sini juga kita tahu, Vika itu ingin menghitung kemungkinan keuntungan yang didapatkan setelah 7 bulan ditambah dengan 3 bulan berikutnya. Jadi totalnya ada 10 bulan, sehingga keuntungan totalnya kita akan tuliskan seperti ini. Keuntungan itu nilainya akan menjadi 1.500.000, seperti ini, dikalikan dengan banyak bulannya. Jadi kita kalikan dengan banyak bulannya, yaitu 10, karena 1.500.000 itu untuk 1 bulan, tapi harus dikurangi dengan 2 juta. 2 juta itu adalah modal yang harus dikeluarkan oleh Vika untuk membuat usaha rotinya di awal. Sehingga kita akan mendapatkan nilainya adalah 1.500.000 dikali 10 itu adalah 15 juta. Dikurangi dengan 2 juta, nilainya akan menjadi RP 13 juta rupiah, seperti ini. Jadi jika kita cocokkan dengan pilihan yang kita punya, jawaban yang tepat itu adalah C. Sampai jumpa di video pembahasan yang berikutnya. Terima kasih telah menonton!